Intro Sekretaris Daerah Kabupaten Moro Jambi M. Fadil Arif melaksanakan sholat idul adha 1439 hijriyah di Masjid Agung Al-Abror, Kabupaten Moro Jambi bersama para kepala organisasi perangkat daerah dan masyarakat setempat pada Rabu pagi. Dalam kata sambutannya, Sekda mewakili pemerintah daerah Kabupaten Moro Jambi mengucapkan selamat hari raya idul adha 1439 hijriyah kepada seluruh masyarakat Kabupaten Moro Jambi dan menjadikan hari raya idul adha kali ini sebagai momentum atau pengingat bahwa rezeki yang didapat harus digunakan di jalan Allah dan harus kita sumbangkan sebagian bagi yang membutuhkannya. Ditambahkannya, Sekda juga berharap apa yang dikurbankan pada hari raya idul adha atau hari raya kurban ini benar-benar bisa bermanfaat dan menjadi amal ibadah. Kepada kesempatan ini, saya atas nama pemerintah Kabupaten Moro Jambi mengucapkan selamat hari raya idul adha. Semoga pulau datang ini menjadi momentum atau menjadi pengingat kepada kita semua bahwa sebagian dari bikin kita harus kita jalankan dan selalu tidak jalankan kejalanan Allah subhanahu wa ta'ala dan harus kita sumbangkan atau kita berikan kepada orang lain yang berhak dan sebegian diberikan tersebut. Serta Sekda juga mengajak masyarakat Kabupaten Moro Jambi untuk sama-sama mendoakan para kerabat dari Kabupaten Moro Jambi yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Semoga jamaah haji Moro Jambi bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik dan lancar serta pulang dengan predikat haji yang mabrur. Usai melaksanakan sholat idul adha berjamaah, Sekda Moro Jambi memberikan satu ekor hewan kurban berupa sapi bali kepada pengurus Masjid Agung Al-Abror. Dari Jambi, Jeki Santoso, Triberata TV, Salam Triberata.